Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Vijay Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Judul renungan malam ini adalah Memilih Kehidupan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutub. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ulangan 30 ayat 19 Selama lebih dari 3 bulan, Renungan malam seiman telah mempelajari resep pola hidup sehat dengan memakai akronim celebration dari huruf pertama sampai yang terakhir. Nah, mulai malam ini kita akan coba melihat kembali secara acak poin demi poin yang perlu ditambahkan. Yang penting kita sadari adalah manusia itu adalah mahluk yang holistik. Kita tidak dapat memisahkan antara kehidupan badannya mental maupun rohani karena semuanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Lihat saja, ayat inti kita di atas di mana kita diminta untuk memilih suatu hal yang penting dalam kebiasaan fisik maupun rohani. Jelas apa yang kita pilih mempunyai kaitan yang erat antara hidup dan mati. Salah pilih dapat menyebabkan kematian. Dan pilihan yang tepat akan memberikan kesehatan, kebahagiaan, bahkan kehidupan kekal. Perhatikan bagaimana ayat inti di atas menyumputkan kata pilih yang merupakan kata kerja tunggal. Ini berarti Tuhan berbicara kepada setiap orang secara pribadi. Satu persatu Anda diajak untuk memilih. Bukankah ini satu hal yang berlaku sekarang ini? Tuhan tidak pernah memaksa. Kalau Tuhan mempunyai sifat yang memaksa, jelaslah ia sudah katakan itu kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Agar jangan mereka mengalami penderitaan dan kematian. Atau jangan sampai Yesus mati dengan penuh penderitaan di kayu salib. Salib adalah contoh terbesar dari realitas kuasa memilih yang Allah telah berikan kepada dunia ini. Tanpa kuasa memilih, kita tidak akan berdosa. Kalau kita tidak berdosa, Yesus tidak perlu datang ke dunia ini dan menderita kesengsaran yang begitu hebat sampai mati di kayu salib. Semua ini menunjukkan betapa seriusnya kuasa memilih yang Tuhan berikan kepada manusia. Pada saat yang sama ini juga menunjukkan bagaimana mahalnya kasih karunia Tuhan itu. Sebab itu sangat penting kita membuat pilihan yang benar. Sebab setiap pilihan mempunyai resiko masing-masing. Apakah itu pilihan yang besar maupun pilihan yang kecil. Bila itu senantiasa diulangi dapat menentukan masa depan manusia. Bahkan pilihan kita dapat menentukan apakah kita akan dapatkan kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Daniel mengatakan dalam Daniel 12 ayat 2, Dan banyak dari orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Menyadari bahwa pilihan kita menentukan kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Maka marilah kita senantiasa memilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang dapat memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.